Intro Dua orang warga di Banjar, Jawa Barat tewas dalam sumur saat hendak menguras sumur. Proses evakuasi kedua jenazah melibatkan petugas gabungan BPBD, TNI Polri dan PMI. Kedua jenazah akhirnya diangkat ke permukaan setelah seorang petugas turun ke dalam sumur untuk mengikat jenazah menggunakan tali. Peristiwa naas ini terjadi saat warga bernama Odang hendak menguras air sumur menyambut musim hujan. Belum lama masuk, Odang meminta tolong karena merasa sesak nafas, hingga Roshid memutuskan untuk turun juga. Namun keduanya akhirnya ditemukan tewas, polisi menduga, keduanya tewas karena menghirup gas dari dalam sumur. Kedua jenazah langsung dibawa menggunakan ambulans untuk menjalani visum di rumah sakit umum Banjar. Yang laporan ke saya itu bahkan yang pertama itu mau galik, mau bawa, mau menguras, mau menguras, mau menguras sumur. Dia itu katanya ada gas, jadi gak kuat. Minta tolong, minta tolong. Dan kebetulan yang mau nolongnya itu Pak Roshid itu. Nah itu juga dia masuk, dia udah gak kuat lagi. Makanya jadi dua-duanya gak bisa diangkat, dua-duanya gak kuat. Kita ke informasi, macanegara aktor asal Amerika Serikat Alec Baldwin ditangkap oleh kepolisian kota New York atas kasus pemukulan. Pihak kepolisian menyatakan korban pemukulan yang merupakan seorang pria berusia 49 tahun telah dibawa ke rumah sakit akibat luka di Rahangnya. Korban kini telah dalam kondisi stabil. Seorang jurubicara kepolisian mengatakan insiden pemukulan tersebut terjadi di kota Manhattan hanya karena masalah parkir. Atas kejadian ini Alec Baldwin harus menjalani sidang, pihaknya pun masih menolak untuk memberikan komentar kepada CNN. Demikian CNN Indonesia update kali ini program CNN Indonesia News Report. Kami lanjutkan saat lagi, tetap apesan kami. Terima kasih telah menonton!